Pasar e-commerce Indonesia tahun 2022 diproyeksikan akan tumbuh menjadi 55 miliar dolar Amerika Serikat hingga 65 miliar dolar Amerika Serikat atau sinilai 808 triliun hingga 955 triliun rupiah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penggunaan smartphone yang semakin banyak hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung pasar e-commerce. McKinsey memproyeksikan pasar e-commerce Indonesia tahun 2022 akan tumbuh menjadi 55 miliar dolar Amerika hingga 65 miliar dolar Amerika atau sinilai 808 triliun rupiah hingga 955 triliun rupiah. Proyeksi tersebut sama seperti pertumbuhan yang dialami di Tiongkok dari tahun 2010 hingga 2015 yang berdasar kepada penetrasi e-tailing atau elektronik retailing. PDB per kapita, penetrasi internet, belanja retail, dan urbanisasi. Menurut laporan tersebut terdapat lima faktor yang mendukung pertumbuhan e-commerce berkembang pesat di Indonesia mulai dari penggunaan smartphone yang semakin banyak, konsumen muda yang cerdas secara digital, meningkatnya partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pasar online, pertumbuhan investasi dalam e-commerce, serta kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung pasar e-commerce. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial paling banyak di dunia seperti Facebook, Instagram, LINE, Twitter, dan Youtube. Kemudian pada saat yang sama Indonesia memiliki ekosistem digital yang berkembang mulai dari e-commerce, ride-hailing, distribusi media, hingga layanan keuangan. Indonesia pun memiliki startup teknologi bernilai miliaran dolar di Asia Tenggara. Di sisi lain secara paralel, pengeluaran individu rata-rata pun akan meningkat dari 260 dolar Amerika per tahun menjadi 620 dolar Amerika per tahun karena kepercayaan konsumen yang meningkat terhadap ekosistem serta lebih banyak UMKM yang go online. Berbagai sumber, adik-adik. Kita akan membahas mengenai perluas cakupan usaha lewat platform e-commerce bersama dengan Mas Brian Marshall, selaku founder dan juga chief executive officer of CIRCLOW. Selamat pagi Mas Brian. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. CIRCLOW ini adalah e-commerce enabler begitu ya. Kalau kemarin saya cek di website-nya. Mas Brian, saya ingin tahu bagaimana sih sebetulnya kalau Anda sendiri melihat pertemuan industri e-commerce di Indonesia dan secara potensi ke depannya seperti apa? Ya, baik. Jadi pertama kalau bicara tentang impact-nya dulu ya sejauh ini. Tadi kan sempat di awal juga disampaikan bahwa di tahun depan diproyeksikan antara 50 sampai 60 miliar USD gitu ya. Maka dari data yang kami sudah peroleh gitu ya, 2021 ini sendiri kita bakal tutup kurang lebih sudah di 50 lebih miliar USD gitu ya. Jadi angka tersebut itu kalau ngomongin angka base bawahnya gitu ya, 2021 itu sudah mencapai 50 lebih. Sehingga saya optimis bahwa tahun depan harusnya bisa mencapai angka 60. Dan lebih jauh lagi kalau kita reaksikan sampai 2025, itu harusnya bisa berganda hingga 100 miliar USD. Jadi potensinya sangat besar di Indonesia. Dan juga yang menarik adalah selama masa pandemi ini, makin banyak konsumen baru yang jadi sebelumnya itu tidak berbelanja melalui e-commerce, kemudian berbelanja, dan sebagian besar di antaranya itu banyak rekan-rekan kita dari kota tier 2 dan tier 3. Dan sebaliknya di sisi penjual pun sama, banyak sekali pebisnis baik itu skala kecil, menengah, maupun besar, yang karena pandemi ini justru didorong, terpaksa untuk kemudian masuk ke e-commerce. Jadi kurang lebih seperti itu sejauhnya syaratan kami. Oke, Mas Brian, kalau Sirklo sendiri, mungkin tak kenal makata sayang gitu ya, cara kerjanya seperti apa sih dan ringkasnya Sirklo ini bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Sirklo ini sendiri tadi kan sudah disebutkan, kami adalah e-commerce enabler. Jadi yang kami lakukan itu adalah men-enable, men-empower para pelaku bisnis. Supaya mereka bisa beradaptasi di era digital ini, masuk ke e-commerce, dan masuk ke e-commerce yang lewat jalur mana? Itu punya banyak pilihan. Ada yang mau buat toko online sendiri, buat suatu website gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang mau masuk berbagai marketplace. Kita tahu banyak marketplace besar di Indonesia saat ini. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa menafigasi gitu ya, untuk supaya jualannya ada di semua tempat. Nah, begitu pula untuk pelaku bisnis yang tadinya sudah punya offline presence, sudah punya toko-toko, bagaimana kemudian bisa terhubungkan sistemnya yang online dengan yang offline. Nah, jadi itu semua yang kami lakukan. Kami adalah pemain belakang layar, jadi kebanyakan mungkin dimana konsumen tidak terlalu terlihat adanya Sirklo, tapi sebenarnya banyak sekali produk-produk yang saat ini mungkin sudah dimikmati oleh konsumen, dibeli sehari-hari, itu belinya langsung secara ofisial dari brand tersebut, tapi di belakang layarnya brand tersebut sebenarnya diberdayakan oleh tim kami di Sirklo. Baik, artinya untuk pelaku usaha yang ingin terjun ke platform e-commerce, ini bisa kemudian dibuatkan domain tersendiri ya, bukan hanya kemudian enabling gitu, si pelaku usahanya untuk bisa gabung di platform-platform e-commerce yang sudah ada gitu ya. Domainnya juga di, turut dibangun oleh Sirklo gitu ya? Itu salah satu layanan yang kami berikan, betul. Tapi kata kuncinya jadi tidak artinya memilih gitu ya, tidak artinya bahwa, oh kami cuma melayani atau menganjurkan buat toko online sendiri, punya domain sendiri, itu memang salah satu layanan, tapi kalau kami prinsipnya itu adalah menggunakan pendekatan omni channel. Artinya adalah sebisa mungkin brand atau produk itu hadir di mata konsumen, dimanapun konsumen berada gitu ya. Jadi, nggak mesti hanya di satu channel, tapi juga bisa di berbagai channel. Dan tidak kalah pentingnya, dimanapun channelnya itu, pengalamannya, kualitasnya harus serupa, sehingga konsumen tidak kecewa. Betul, oke. Sejauh mana sebetulnya pelaku usaha sudah melakukan banyak shifting ke platform e-commerce? Atau mereka sudah melakukan jualan online gitu, baik itu di website sendiri? Ya, jadi tadi senada juga dengan angka-angka mengenai perkembangan e-commerce gitu ya, selama dua tahun terakhir ini di masa pandemi memang terjadi akselerasi. Dari data kami sendiri, yang kami peroleh dari berdiskusi dengan kementerian UKM dan Koperasi, kami lihat bahwa ada hampir dua kali lipat banyaknya pelaku bisnis usaha, terutama di segmen kecil dan menengah, yang masuk ke digital, masuk ke e-commerce selama pandemi ini gitu ya. Namun, ini perlu dibajas bawahi juga bahwa walaupun ini peningkatannya kayaknya tinggi ya, oh double dalam satu tahun gitu ya, tapi sebenarnya ini masih sedikit. Jadi kalau kita lihat, angka-angka tadi itu, kalau kita bandingkan dengan total perdagangan atau retail di Indonesia, itu masih sangat kecil. Jadi sehingga di satu sisi kita melihat bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi akselerasi, tapi juga ke depan potensinya masih sangat besar untuk masih lebih banyak lagi usaha bisa berkembang di sektor digital ini. Kalau boleh tahu Mas Brian, sirklo ini sudah berdiri berapa lama? Masih kayaknya udah 8 tahun ya? Dan animo dari pelaku usaha sejauh mana terhadap sirklo? Ya, betul. Jadi kami berdiri tahun 2013, kami sudah memasuki 8 tahun, tahun depan akan 9 tahun. Dan sejauh ini animonya sangat positif, kami sudah membantu lebih dari ratusan pelaku bisnis enterprise, yang kami sebut checkmate enterprise, itu termasuk banyak multinational company di dalamnya. Lalu di sisi lain kami juga membantu hampir 100 ribu pemilik brand lokal, gitu ya. Usaha kecil menengah yang memiliki produknya sendiri. Dan terakhir, akhir-akhir ini kami juga mulai merambah masuk ke segmen UMKM yang tidak memiliki produk sendiri, tapi bisa menjadi reseller, bisa menjadi micro-influencer. Dan saat ini sudah ada ratusan ribu juga individu yang tergabung di komunitas reseller atau micro-influencer tersebut. Oke. Pada saat pelaku usaha ingin shifting ke platform digital, gitu, untuk jualannya, gitu ya. Jadi, permasalahan yang biasa mereka temui seperti apa, dan apa yang kemudian ditawarkan lah oleh sirkul sendiri untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Baik. Jadi, pertama adalah tentu di saat masuk ke dunia digital ini, salah satunya ya disebut digital ini kan karena ada pemanfaatan teknologi digital, gitu ya. Di mana itu bagi banyak pelaku bisnis sebelumnya bukan menjadi salah satu tulang punggung utama dari pelaksanaan bisnis mereka, gitu ya. Biasanya kan lebih ke arah, oke ada toko, bikin produksi, lalu kemudian bertemu langsung dengan konsumen dan menjadi transaksi. Tapi kemudian sekarang di dunia digital, teknologi-teknologi yang dimanfaatkan ini menjadi tulang punggung. Nah, disitulah sirkul mula-mula hadir. Sirkul membantu mereka, gitu ya, yang kemudian tidak perlu mengerti teknologinya dari nol sendiri. Kami yang bangunkan, kami yang rawatkan, sehingga mereka bisa fokus pada pengembangan produknya mereka. Itu satu sisi. Kedua adalah juga tidak kalah penting aspek dari logistik maupun dari kontennya itu sendiri. Bahwa begini, kalau sebelumnya di offline, logistik itu secara sederhana ya biasanya orang datang ke satu tempat, membeli, lalu langsung dapat di saat itu juga produknya, gitu ya. Sedangkan secara online, itu kan tidak seperti itu. Begitu pula kalau kita lihat di Indonesia ini, kan luas sekali tantangan geografinya juga sangat besar, gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang kami coba hadir juga, kami coba bantu, gitu ya, karena ini kompleks. Terakhir adalah tadi saya sebut mengenai konten. Mengenai bagaimana cara suatu produk atau brand ini muncul di mata konsumennya. Kalau sebelumnya mungkin lagi-lagi secara offline gitu ya, yang paling penting lokasinya. Ada orang lewat, lalu kemudian melihat produknya langsung, suka, beli. Tapi sekarang kalau di dunia digital, konten is king, gitu ya. Bahwa fotonya bagus, ada video yang interaktif dan lain-lain, itu juga kami coba hadir untuk membantu pelaku bisnis. Kurang lebih seperti itu. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari konsumen seperti saya juga, dan juga mungkin user gitu ya, adalah e-commerce yang user-friendly. Nah, bagaimana sirklo ini mampu menghadirkan layanan yang tidak ribet gitu? Baik. Saya pikir dua kata kuncinya ya sejauh ini yang kami pegang. Pertama adalah bahwa investasi di teknologi itu sangat penting gitu ya, bahwa kami makanya melakukan penggalangan dana dan lain-lain. Itu semuanya sebagian besar masuk ke tim teknologi kami, tim produk kami, yang kemudian terus mengembangkan solusi yang semakin baik, semakin baik. Sedikit-sedikit tapi terus semakin baik. Dan kedua tidak kalah pentingnya adalah terus melakukan riset dengan cara mendengarkan konsumen, mendengarkan pelaku bisnis juga gitu ya. Di mana sih problemnya mereka, misalnya hari ini oke ternyata dirasa sudah cukup nyaman, tapi kalau digali lebih dalam lagi sebenarnya mungkin masih ada ketidaknyamanan tertentu di step tertentu. Nah, itu yang kami terus gali dan kami terus mencoba perbaiki. Kurang lebih seperti itu. Baik, oke. Bentuk kerjasama dengan klien seperti apa, Mas Brian? Beli putus atau ada kontrak berkala? Oke, sejauh ini kami selalu mengupayakan layanan kami itu dikonsumsi oleh pelaku bisnis secara berlangganan gitu ya. Kenapa? Karena kami yakin dan bisnis model kami pun kami bangun sedemikian sehingga kami itu sebenarnya mendapatkan uang, kami memperoleh biaya yang kami tagihkan itu sesuai dengan perkembangan bisnisnya juga gitu ya. Jadi makanya model langganan dan kemudian model bagi hasil, revenue share, transaction fee itu adalah yang kami nilai sejauh ini sangat baik, juga baik untuk pelaku bisnisnya. Oke, nilai investasinya atau nilai kerjasamanya rangenya berapa sampai berapa sih, Mas Brian? Wah, itu bisa ekstrim sekali dimulai dari sangat murah. Kami akhir-akhir ini terutama karena situasi pandemi kalau buat teman-teman UMKM itu ada bisa mulai dari 0 rupiah. Jadi mereka bisa pergi overhead sendiri, toko sendiri tanpa harus keluar biaya dulu. Bisa menjadi transaksi, baru kemudian kami mendapatkan transaction fee. Jadi bisa serendah itu sampai tentu ya untuk bisnis yang skalanya lebih besar, yang kompleksitasnya lebih tinggi, kami mungkin menargetkan tarif yang lebih tinggi. Oke, selain bisnis memang juga ada tujuan mulia di sana ya untuk membantu UMKM. Sayang sekali Mas Brian waktu itu terbatas, semoga sukses selalu ya untuk platform e-commerce tanah air, khususnya untuk kehadiran dari Sirklo sendiri. Selamat pagi! Selamat pagi!